Polda Sumatera Selatan berhasil mengamankan 81 senjata api rakitan dari 44 pelaku begal. Dua tersangka pelaku begal tewas saat akan ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Sumsel. Tersangka begal dan senjata api rakitan itu diamankan dalam operasi khusus begal mulai awal Februari hingga awal Maret 2015. 81 senjata api rakitan itu diantaranya 34 pucuk laras panjang dan 47 laras pendek. Berikut 124 butir amunisi, belasan senjata tajam, serta alat untuk membuat senjata api rakitan. Kapolda Sumatera Selatan Irjenpol Iza Padri mengatakan saat ini di Sumatera Selatan ada 3 kabupaten dengan tingkat kerawanannya cukup tinggi. Yang di Kabupaten Musi Rawas, Ogan Komering Ulu, dan Empat Lawang. Sampaikan kepada anggota di lapangan, jangan sampai membahayakan nyawa mereka sendiri. Kalau yang membawa senjata tajam atau senjata api, sudah jelas dia mempunyai niat tidak baik. Oleh sebab itu kita harus melakukan tindakan tegas yang terjadi.